Pemirsa Transaksi Jodi Online kian mengkhawatirkan Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustia Vandana mengeluarkan data yang cukup mencengangkan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu lalu. Kita akan melihat data yang sudah dirangkum oleh PPATK Pemirsa. Transaksi jodi online pada tahun ini nilainya sudah tembus Rp283 triliun. Jumlah ini meningkat dibandingkan catatan transaksi jodi online pada semester pertama 2024 yang baru mencapai Rp174 triliun. Dan angka ini saja sudah melebihi transaksi di tengah semester 2023 dan sudah melampaui satu tahun penuh pada tahun 2022. Dan laporan PPATK di tahun 2023 Pemirsa mencatat ada 166 juta jumlah transaksi deposit dana jodi online oleh masyarakat. Kita akan melihat datanya di mana pada sekala itu PPATK juga menemukan pola baru yang dilakukan oleh bandar untuk mengaburkan asal-usul dana jodi online yaitu adalah dengan deposito dana. Nah, umur pemain jodi online dan pemirsa di Indonesia cenderung merambah ke usia di bawah 10 tahun. Menurut data perkembangan distribusi presentase demografi pemain jodi online berdasarkan tahun 2017 ini sampai dengan 2023, kelompok pemain jodi online berusia kurang dari 10 tahun mencapai 2,02 persen. Sedangkan untuk usia 10 sampai 20 tahun ini adalah 10,97 persen. Dan di rentang usia 21 tahun sampai 30 tahun adalah 12,82 persen. Dan di bawah 50 tahun ini adalah 12,82 persen. Sedangkan rentang usia dari usia 30 sampai 50 tahun ini yang terbesar yaitu di angka 40,18 persen. Nah, selain usia pemirsa ada juga beberapa wilayah dengan kecenderungan pelaku jodi online dengan usia kurang dari 19 tahun yang sudah mulai makin banyak. Untuk di Kabupaten Kota adalah Jakarta Timur sebanyak 4,563 orang. Dan di Kabupaten Bogor yaitu 4,432 orang. Sedangkan untuk di Jakarta Barat adalah 4,377 orang. Nah, kemudian juga ada di kawasan Kecamatan Cengkareng sebanyak 1,019 orang. Kemudian di Cakung, Jakarta Timur ada 804 orang. Sedangkan di Kecamatan Kalindris, Jakarta Barat ada 674 orang yang saat ini aktif bermain jodi online. Nah, yang lebih mencengangkan lagi pemirsa adalah fenomena pelaku jodi online yang menyisikan hingga 70 persen penghasilannya untuk deposito jodi pemirsa. Jadi, kalau kita lihat pemirsa memang untuk saat ini sudah makin mengkhawatirkan ya fenomena yang berkembang pesat di era digital dan membawa dampak yang kompleks bagi masyarakat. Nah, jodi online sangat mudah diakses oleh para pemain dan dapat menimbulkan resiko kecanduan, kerugian finansial, serta dampak negatif lainnya tidak dapat diabaikan. Pemerintah dan berbagai lembaga terkait perlu meningkatkan pengawasan untuk melindungi masyarakat, terutama generasi muda dari dampak buruk jodi online. Selain itu, edukasi tentang bahaya jodi dan penyediaan layanan rehabilitasi bagi mereka yang terjerat harus menjadi perhatian utama. Pada akhirnya pemirsa, penting bagi setiap individu untuk menyadari potensi bahaya ini dan membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi godaan jodi online. Nah, pemirsa informasi mengenai jodi online lainnya akan kami hadirkan. Ini ada informasi mengenai meski tak lolos seleksi oknum pegawai komdiji yang jadi tersangka, ternyata tetap bisa bekerja berkat adanya perubahan SOP. Selain 15 orang yang sudah ditangkap, kini polisi tengah memburu dua tersangka lain yang masuk daftar pencarian orang. Polisi menetapkan dua tersangka sebagai daftar pencarian orang dalam kasus dugaan melindungi situs jodi online yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Keduanya berinisial A dan M. Namun polisi belum membeberkan peran kedua tersangka yang masih buron ini. Terhadap tersangka DPO A dan M, maka penyidik, subjenjata ras, didreskibong bol dan metode jaya, masih terus melakukan pengejaran secara intensif. Polisi juga menyebut, agar pegawai Kemen Komdigi yang jadi tersangka pelindung ribuan situs jodi online bisa tetap bekerja di Komdigi karena terdapat standar operasional prosedur baru yang telah ditetapkan. Bahwa tersangka AK, ya tersangka AK itu dinyatakan tidak lulus dari seleksi penerimaan calon tenaga pendukung teknis sistem pemblokiran konten negatif yang bersifat terbatas di Kementerian Komdigi. Namun ternyata AK masih tetap bekerja di tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Setelah dilakukan perdagaman oleh penyidik, ternyata terdapat SOP baru. Ya, SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Sementara itu, Menko Pulkam Budi Gunawan memastikan pengejaran pelaku jodi online tidak hanya berhenti di Komdigi dan akan mendalami seluruh institusi pemerintah. BG mengaku, belum dapat mengungkap upaya pengejaran bandar jodi online sebab lokasinya di luar negeri. Menkomdigi Mutihafid mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memerangi jodi online. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan tak boleh ada backing-an dalam upaya memperantas jodi online di Indonesia. Disebutkan beberapa institusi atau lembaga Polri, Jaksa Agung, kemudian juga Kemenkopolkam dan bahkan tidak tertutup tiga itu, tapi semuanya bekerja sama, tidak boleh ada backing-backing-an. Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang mem-backing, yang membantu atau apapun itu. Sebelumnya, 15 orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi terkait kasus melindungi situs jodi online yang melibatkan pegawai di Kemenkomdigi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menggeledah sebuah ruku yang dijadikan sebagai kantor satelit di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!